I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the faith is, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't ever slow up. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, tampil juara di MotoGP San Marino 2024 dengan Des Mocedici GP23 berlivery spesial. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh aksi gemilang Mark Marquez. Pembalap legendaris asal Spanyol ini berhasil merebut kemenangan di MotoGP San Marino 2024 dengan Des Mocedici GP23 dari tim Gresini Racing, yang menggunakan livery spesial untuk balapan ini. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Missano World Circuit Marco Simoncelli, Marquez sukses mengukuhkan dirinya sebagai juara pertama, meski memulai balapan dari posisi ke-9. Kemenangan ini tidak hanya memberikan Marquez poin penuh, tetapi juga membuktikan kemampuan luar biasa sang juara dunia delapan kali, yang sempat diragukan setelah beberapa cedera dan perubahan tim. Dalam balapan penuh adrenalin tersebut, Marquez berhasil mengungguli dua pembalap Ducati utama, yaitu Francesco Peccio Bagnaya dan Enea Bastianini, yang harus puas di posisi ke-2 dan ke-3. Marquez memberikan penampilan sempurna dengan manuver agresif dan presisi yang membuatnya naik ke posisi terdepan dalam waktu singkat. Memulai balapan dari posisi ke-9, Marquez langsung menunjukkan keahliannya dengan melesat ke grup depan dalam beberapa lap pertama. Meskipun start dari posisi yang tidak ideal, ia berhasil menyalip beberapa pembalap top, termasuk rekan setimnya serta rival utama dari tim pabrikan Ducati. Taktik balapan yang matang dan kontrol penuh atas Desmosedici GP23 membawanya semakin mendekat ke podium. Setelah berhasil menduduki posisi ke-3, pertarungan intens terjadi antara Marquez, Bagnaya, dan Bastianini. Bagnaya, yang merupakan juara bertahan, tampak kesulitan mempertahankan posisi terdepannya menghadapi tekanan konstan dari Marquez. Di lap ke-18, Marquez melakukan manuver berani di tikungan tajam yang membuatnya sukses menyalip Bagnaya dan langsung memimpin balapan. Sejak saat itu, Marquez tak terbendung. Ia terus memperlebar jarak hingga beberapa detik dari rival-rivalnya. Bastianini sempat mencoba mendekat, namun laju Desmosedici GP23 milik Marquez terlalu kuat untuk ditandingi. Marquez akhirnya menuntaskan balapan dengan sempurna, membawa Gresini Racing meraih kemenangan monumental di San Marino. Salah satu momen yang menarik perhatian setelah balapan adalah pernyataan dari Valentino Rossi, legenda MotoGP yang selama ini dikenal sebagai rival berat Marquez. Rossi, yang kini berperan sebagai pemilik tim dan mentor bagi para pembalap muda, akhirnya memberikan pengakuan atas kehebatan Marquez. Mark menunjukkan performa yang luar biasa hari ini. Start dari posisi ke-9 dan tetap bisa menang di Misano, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya harus akui, dia benar-benar pembalap yang sangat kuat, kata Rossi dalam wawancara pasca balapan. Dia punya kemampuan spesial untuk menemukan celah dan memaksimalkan potensinya dalam situasi apapun. Pernyataan dari Rossi ini mencerminkan penghormatan antara dua ikon MotoGP yang selama bertahun-tahun seringkali terlibat dalam rivalitas sengit. Dengan kemenangan di San Marino ini, Marquez kembali menegaskan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di era modern, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Bagi Marquez, kemenangan di MotoGP San Marino 2024 ini menjadi simbol penting dari kebangkitan karirnya setelah beberapa tahun penuh tantangan. Setelah meninggalkan tim Repsol Honda dan bergabung dengan Gresini Racing, banyak yang meragukan apakah ia bisa kembali ke performa puncaknya. Namun, dengan Desmo Sedici GP23 yang terbukti kompetitif, Marquez justru menunjukkan sebaliknya. Desmo Sedici GP23 dengan livery spesial untuk balapan ini turut menjadi sorotan. Livery tersebut didesain khusus untuk merayakan hubungan panjang antara Gresini Racing dan Ducati, serta menjadi simbol motivasi baru bagi Marquez dan timnya untuk meraih kesuksesan. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Tim telah bekerja keras sepanjang musim, dan Desmo Sedici GP23 hari ini terasa luar biasa. Ini adalah kemenangan yang sangat emosional bagi saya, dan saya dedikasikan untuk tim dan para penggemar yang selalu mendukung saya, ujar Marquez dalam sesi wawancara setelah balapan. Kemenangan di San Marino ini memberikan sinyal positif bagi masa depan karir Mark Marquez bersama Gresini Racing. Dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi dan dukungan dari tim yang solid, Marquez tampaknya siap kembali ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Balapan berikutnya akan menjadi ujian apakah performa ini bisa dipertahankan, namun satu hal yang pasti, Mark Marquez masih memiliki api yang menyala di dalam dirinya untuk terus berjuang di puncak kompetisi MotoGP. Dengan pencapaian ini, MotoGP 2024 menjadi semakin menarik untuk diikuti, dan para penggemar balapan di seluruh dunia menantikan aksi-aksi spektakuler berikutnya dari sang juara. Francesco Banyaya puas dengan podium kedua di MotoGP San Marino 2024, akui Mark Marquez mustahil dikejar. Francesco Banyaya, rider andalan Ducati, harus puas mengakhiri balapan di MotoGP San Marino 2024 dengan podium kedua. Meskipun berhasil tampil solid sepanjang balapan di sirkuit Misano, Minggu, 8 September 2024, Banyaya mengakui keunggulan Mark Marquez, rider Gressini, yang tampil luar biasa dan tak tersentuh di posisi terdepan. Pada balapan yang berlangsung ketat tersebut, Marquez, yang dikenal dengan julukan, Baby Alien, berhasil menyelesaikan 27 putaran dengan waktu 41 menit 52,083 detik. Sejak merebut posisi terdepan pada lap ke-10, Marquez terus mempertahankan keunggulannya hingga akhir balapan. Banyaya, yang mengejar di posisi kedua, menyentuh garis finish dengan selisih waktu 3,102 detik di belakang Marquez. Bagi Banyaya, penampilan Marquez di balapan ini sangatlah luar biasa, terutama setelah berhasil merebut posisi pertama. Menurutnya, sejak saat itu, Marquez menjadi sosok yang nyaris mustahil untuk dikejar. Meski demikian, Banyaya tetap merasa bersyukur atas raihan 20 poin dari balapan ini yang membantunya memangkas selisih poin di klasemen sementara MotoGP 2024. Ini jelas lebih baik dibandingkan kemarin. Kemarin, ada peluang untuk meraih kemenangan, tapi hari ini tidak mungkin, ujar Banyaya dalam wawancara dengan Marka. Ia menambahkan bahwa performa Marquez yang terlihat sangat bugar membuat persaingan di balapan ini semakin sulit. Mark terlalu fit. Mark selalu sangat kuat di kondisi seperti ini. Kami akan mencobanya lagi lain waktu. Tapi, sejujurnya, meraih 20 poin hari ini adalah sesuatu yang bagus. Dengan tambahan 20 poin dari podium kedua di Misano, Banyaya kini mengantongi total 305 poin di klasemen sementara MotoGP 2024. Hasil ini membuatnya semakin dekat dengan rival utamanya, Jorge Martin, yang membela tim Pramak Ducati dan berada di puncak klasemen dengan 312 poin. Selisih hanya 7 poin antara keduanya membuat persaingan di sisa musim ini semakin sengit dan menarik untuk disimak. Performa Banyaya sepanjang musim 2024 terbilang cukup konsisten, namun persaingan dengan Martin dan kini Marquez menjadikannya harus bekerja lebih keras untuk bisa meraih gelar juara dunia. Dengan sisa balapan yang semakin sedikit, setiap poin sangat berarti untuk memperjuangkan posisinya di klasemen akhir. MotoGP San Marino di Misano ini juga menjadi momen penting bagi Mark Marquez. Rider asal Spanyol yang kini berusia 31 tahun tersebut menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pesaing utama di ajang MotoGP, meskipun sempat mengalami beberapa musim yang berat akibat cedera. Kemenangan ini seakan mengukuhkan kembalinya Marquez ke jalur juara, sekaligus memberikan sinyal bahwa dirinya belum habis dalam persaingan kelas utama MotoGP. Bagi Banyaya, balapan berikutnya akan menjadi kesempatan penting untuk kembali bersaing merebut kemenangan dan menjaga peluangnya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Kegigihannya dalam menghadapi persaingan ketat dengan Marquez dan Martin menunjukkan bahwa musim ini masih jauh dari selesai. Balapan demi balapan yang tersisa akan menjadi penentu apakah Banyaya mampu merebut mahkota juara yang ia impikan. Dengan situasi klasemen yang semakin memanas, MotoGP 2024 dipastikan akan menyuguhkan drama dan persaingan yang seru hingga akhir musim. Para penggemar balapan motor di seluruh dunia pun pasti tidak sabar menantikan aksi-aksi luar biasa dari para pembalap terbaik dunia, termasuk Francesco Banyaya yang akan terus berjuang di setiap balapan yang tersisa. Hasil MotoGP San Marino 2024, Mark Marquez raih kemenangan back-to-back, finish terdepan di sirkuit Misano. Mark Marquez kembali mengukir prestasi gemilang di MotoGP setelah memenangkan MotoGP San Marino 2024. Pembalap andalan tim Gresini Racing itu mencatatkan kemenangan back-to-back, usai pekan lalu berjaya di MotoGP Aragon. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli menjadi panggung bagi Marquez untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik musim ini, dengan finish pertama mengungguli dua pembalap dari Ducati Lenovo team, Francesco Banyaya dan Enea Bastianini. Sejak sesi kualifikasi, Marquez telah menunjukkan bahwa dirinya akan menjadi salah satu pesaing terkuat di Misano. Mengendarai Desmosedici GP23 yang dilengkapi dengan livery spesial, Marquez tampil percaya diri dan konsisten. Kecepatan motor Ducati yang dipadukan dengan pengalaman serta ketangguhan fisik Marquez membuatnya tak terbendung. Dalam balapan yang digelar minggu, 8 September 2024, Marquez memulai dengan start yang solid dan terus mempertahankan posisi di barisan depan, bahkan berhasil memimpin di lap-lap krusial. Marquez mengakui bahwa performa motor Ducati yang semakin sempurna di musim ini membuatnya semakin kompetitif. Desmosedici GP23 bekerja dengan luar biasa, dan tim memberikan dukungan yang maksimal. Ini adalah kemenangan yang sangat spesial, dan saya senang bisa kembali memberikan hasil terbaik untuk Gresini Racing, ujar Marquez usai balapan. Keberhasilan Mark Marquez di San Marino ini menjadi kemenangan back-to-back, setelah seminggu sebelumnya ia juga finish pertama di MotoGP Aragon. Konsistensi yang ditunjukkannya dalam dua balapan berturut-turut membuatnya semakin diperhitungkan dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024. Meskipun awal musim sempat diwarnai dengan adaptasi bersama Gresini Racing dan Ducati, Marquez kini telah menemukan ritme yang tepat dan terus memperbaiki performanya di setiap balapan. Dengan kemenangan ini, Marquez juga memperkuat posisinya dalam kelas men sementara MotoGP 2024. Ia kini menjadi ancaman serius bagi para rivalnya, termasuk Francesco Banyaya yang merupakan juara bertahan. Dalam balapan di Misano ini, Banyaya harus puas finish di posisi kedua, setelah gagal menandingi kecepatan dan manuver Marquez di lap-lap akhir. Di posisi ketiga, rekan setim Banyaya, Enea Bastian ini, melengkapi podium setelah menunjukkan performa yang kuat sepanjang balapan. Balapan di sirkuit Misano memang selalu menghadirkan persaingan sengit. Cuaca yang basah karena sempat diguyur hujan pada hari balapan membuat kondisi lintasan kurang ideal bagi para pembalap untuk memacu motor mereka secara maksimal. Mark Marquez yang memulai dari P9 dengan cukup baik, manuver yang sangat apik membuat Mark Marquez perlahan mampu menaklukan para rival. Lap demi lap Mark Marquez terus mencatatkan waktu terbaik, hingga paru balapan, Mark Marquez sudah mencapai posisi ketiga. Balapan diwarnai insiden yang banyak membuat para pembalap crash. Jorge Martin, Franco Morbidelli hingga Pedro Acosta, yang tampil bagus di awal, akhirnya harus mengakhiri balapan lebih cepat. Waktu lap semakin cepat, tak terasa Mark Marquez berada di posisi lima besar, dan perlahan merangsek ke posisi tiga besar. Mark Marquez langsung terlibat dalam pertarungan ketat dengan Banyaya dan Bastian ini. Beberapa kali Banyaya mencoba menyalip Mark Marquez, namun pembalap Spanyol tersebut selalu berhasil memertahankan posisinya. Di lap-lap akhir, Marquez menunjukkan kelasnya dengan manuver yang presisi, meninggalkan Banyaya dan Bastian ini yang harus bertarung untuk memperbutkan posisi kedua. Kemenangan Marquez di San Marino ini menjadi bukti bahwa ia semakin padu dengan motor Ducati, setelah pada awal musim sempat diragukan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat. Kemenangan back-to-back ini menjadi titik penting dalam perjalanan Mark Marquez bersama Gresini Racing. Setelah mengakhiri masa bakti panjangnya dengan Honda, Marquez kini semakin matang dan tampak menemukan bentuk terbaiknya bersama Ducati. Kemenangan di Misano juga membawa harapan besar bagi tim Gresini Racing yang dipimpin oleh Nadia Padovani, istri mendiang Fausto Gresini. Marquez dan timnya kini bertekad untuk terus tampil konsisten dalam sisa musim MotoGP 2024. Dengan balapan-balapan penting yang masih tersisa, persaingan di papan atas kelas men MotoGP semakin memanas. Marquez kini menjadi salah satu penantang terkuat bagi gelar juara dunia, sementara Banyaya dan Bastian ini juga tidak akan tinggal diam. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini semakin antusias menyaksikan kelanjutan persaingan sengit ini. MotoGP San Marino 2024 bukan hanya menambah koleksi kemenangan Mark Marquez, tetapi juga mempertegas kembalinya sang legenda ke puncak kompetisi, sekaligus memberikan momen istimewa bagi Gresini Racing. Marquez dan Ducati kini terlihat semakin siap untuk menguasai MotoGP musim ini, dengan kemenangan di Misano sebagai modal besar untuk menatap balapan-balapan berikutnya. Pedro Acosta kritik aksi Mark Marquez yang rebut P5 di tikungan terakhir sprint race MotoGP San Marino 2024, kejutan di kecepatan 247 km per jam. Sprint race MotoGP San Marino 2024 tidak hanya menyajikan aksi seru dan persaingan ketat di antara para pembalap, tetapi juga diwarnai drama pada tikungan terakhir. Pedro Acosta, rookie fenomenal yang tampil impresif di kelas utama, mengkritik aksi Mark Marquez yang merebut posisi kelima di tikungan terakhir balapan. Acosta, yang tak menduga akan di-overtake oleh Marquez pada kecepatan 247 km per jam di tikungan terakhir sirkuit Misano, mengungkapkan rasa terkejutnya setelah balapan dan menilai manuver Marquez sebagai aksi berisiko yang berpotensi membahayakan keduanya. Balapan di sirkuit Misano berlangsung dengan tensi tinggi, terutama dalam perebutan posisi di lap-lap akhir. Pedro Acosta, yang sebelumnya sempat berada di posisi kelima, bertarung ketat dengan Mark Marquez sepanjang balapan. Acosta sempat menunjukkan performa yang solid dan matang meski baru naik ke kelas MotoGP pada musim 2024, tetapi ia dikejutkan oleh Marquez yang menyalipnya secara agresif di tikungan terakhir dengan kecepatan tinggi. Usai balapan, Pedro Acosta tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas manuver Marquez. Acosta mengakui bahwa MotoGP adalah dunia balap yang keras dan penuh persaingan ketat, tetapi ia merasa bahwa manuver Marquez di tikungan terakhir terlalu berisiko dan nyaris membahayakan keselamatan mereka berdua. Saya tidak menyangka dia akan melakukan itu di tikungan terakhir dengan kecepatan seperti itu. Di titik itu, kami sama-sama sudah hampir mencapai limit, dan tiba-tiba Mark datang dengan kecepatan 247 km per jam. Jujur, saya kaget dan merasa manuver itu sangat berisiko, tidak hanya bagi saya tapi juga bagi dirinya sendiri, kata Acosta dalam wawancara setelah balapan. Acosta, yang sebelumnya dikenal sebagai pembalap cerdik dan penuh perhitungan, mengungkapkan bahwa meski ia menghormati Marquez sebagai pembalap dengan banyak gelar juara dunia, ia berharap agar manuver-manuver semacam itu tidak dilakukan dengan cara yang dapat mengancam keselamatan sesama pembalap. Saya menghormati dia, tentu saja. Dia adalah salah satu yang terbaik. Tapi di beberapa momen, kita harus ingat bahwa keselamatan lebih penting daripada satu posisi finis, tambah Acosta. Mark Marquez, yang sudah dikenal sebagai pembalap agresif dan tak takut mengambil risiko, menanggapi kritik Acosta dengan tenang. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez menjelaskan bahwa apa yang terjadi di tikungan terakhir adalah bagian dari strategi balapnya. Marquez mengaku bahwa ia melihat celah di tikungan tersebut dan memutuskan untuk memanfaatkannya, meski harus mengambil risiko besar. Saya melihat ada ruang, dan di balapan, ketika Anda melihat kesempatan, Anda harus mengambilnya. Saya tahu itu akan ketat, tapi saya yakin dengan kemampuan saya dan motor. Itu adalah momen yang sulit, tapi itu bagian dari balapan di level tertinggi. Saya menghormati Pedro Acosta, dia pembalap hebat, tapi ini adalah MotoGP dan setiap posisi penting, ungkap Marquez. Marquez menambahkan bahwa manuvernya sudah diperhitungkan dengan baik, dan ia percaya diri bahwa ia bisa melakukannya tanpa insiden. Menurutnya, risiko seperti itu adalah hal yang wajar dalam dunia balap, terutama di kelas utama MotoGP yang penuh persaingan ketat dan tak ada ruang untuk kesalahan. Kami semua tahu risiko di lintasan, tapi saya rasa itu adalah manuver yang bersih. Kami sama-sama cepat, dan di situasi seperti ini, hanya sedikit celah yang bisa membuat perbedaan, lanjut Marquez. Reaksi dari tim masing-masing pembalap juga turut menarik perhatian. Bos Grace ini Frankie Charcedi yang kini menaungi Mark Marquez setelah kembalinya ke tim, memberikan dukungan penuh terhadap manuver yang dilakukan oleh Marquez. Frankie menyebut bahwa Marquez selalu menjadi pembalap yang agresif namun cerdas, dan dia yakin apa yang dilakukan Marquez sepenuhnya legal dan dalam batas-batas fair play balap. Mark selalu balapan dengan penuh determinasi. Dia tahu kapan harus mengambil risiko dan kapan harus bermain aman. Saya pikir apa yang terjadi adalah bagian dari karakter Mark sebagai pembalap. Itu adalah manuver yang sah, dan saya tidak melihat ada masalah dari sisi regulasi atau keselamatan. Sebaliknya, bos tim KTM, di mana Pedro Acosta bergabung untuk musim 2024, menganggap bahwa manuver Marquez memang berhasil, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan etika balapan. Mereka menyebutkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama, dan manuver berisiko tinggi di kecepatan ekstrim seperti itu bisa berpotensi mengakibatkan kecelakaan fatal. Apa yang dilakukan Mark memang berhasil kali ini, tapi di situasi lain, mungkin bisa berakhir dengan sangat buruk. Kami berharap setiap pembalap, terutama yang berpengalaman, bisa lebih mempertimbangkan keselamatan, terutama di tikungan-tikungan seperti itu dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, ujar menir tim KTM. Momen ini juga memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di kelas utama MotoGP, terutama antara generasi baru dan veteran seperti Mark Marquez. Pedro Acosta, yang baru menjalani musim debutnya, langsung tampil impresif dengan seringkali bersaing di barisan depan, tetapi berhadapan dengan nama besar seperti Mark Marquez selalu membawa tantangan tersendiri. Persaingan ini juga memperlihatkan bahwa MotoGP 2024 tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang strategi, keberanian, dan manuver di saat-saat genting. Bagi Acosta, meski ia harus merelakan posisi kelima kepada Marquez di tikungan terakhir, penampilan solidnya sepanjang balapan menjadi bukti bahwa ia siap bersaing di level tertinggi. Sedangkan bagi Marquez, aksi ini menegaskan bahwa dirinya masih memiliki naluri balap yang tajam meski telah berkali-kali mengalami cedera dan perubahan tim. Acosta dan Marquez kini sama-sama menatap balapan berikutnya dengan harapan bisa tampil lebih baik lagi. Bagi Acosta, kekalahan di tikungan terakhir ini menjadi pelajaran berharga, sementara bagi Marquez, ini adalah kemenangan kecil dalam perebutan posisi yang menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di lintasan. Tikungan terakhir sprint race San Marino 2024 akan dikenang sebagai salah satu momen paling menarik musim ini, terutama dalam rivalitas antara Pedro Acosta dan Mark Marquez. Meskipun ada kritik yang dilontarkan, keduanya menunjukkan semangat juang yang tinggi dan memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di dunia MotoGP. Balapan-balapan berikutnya diharapkan akan terus menyajikan aksi-aksi dramatis seperti ini, di mana setiap tikungan dan setiap celah bisa menjadi penentu kemenangan atau kekalahan. Bagi Acosta, balapan ini mungkin meninggalkan rasa kecewa, tetapi juga memacu semangatnya untuk lebih agresif dan waspada di masa depan. Bagi Marquez, ini adalah kemenangan kecil yang menegaskan bahwa ia masih menjadi salah satu raja di lintasan MotoGP. Franco Morbidelli kembali ke puncak, sukses finish P3 di sprint race MotoGP San Marino 2024 bersama Pramak Racing Team, Dikin Valentino Rossi bangga. Franco Morbidelli, pembalap Pramak Racing Team, kembali menorehkan prestasi luar biasa di ajang MotoGP San Marino 2024 dengan berhasil finish di posisi ketiga dalam sprint race. Kemenangan ini menandai kebangkitan Morbidelli setelah melalui musim-musim yang menantang. Prestasinya kali ini tidak hanya membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap papan atas, tetapi juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi sang mentor, Valentino Rossi. Setelah beberapa musim yang penuh dengan perjuangan, Morbidelli akhirnya kembali menunjukkan tajinya sebagai salah satu pembalap berbakat di MotoGP. Pencapaiannya di posisi ketiga pada sprint race di sirkuit Misano adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tidak kenal lelah. Beralih ke Pramak Racing Ducati pada musim 2024, Morbidelli tampak semakin percaya diri dan mulai menemukan kembali ritme balapnya yang sempat hilang. Selama beberapa musim terakhir, Morbidelli memang mengalami pasang surut dalam karir balapnya. Setelah menjadi runner-up MotoGP pada 2020, performanya menurun akibat serangkaian cedera dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknis pada motor yang ia kendarai. Namun, bergabung dengan Pramak Racing Ducati untuk musim 2024 tampaknya menjadi titik balik bagi pembalap Italia ini. Morbidelli tampil agresif dan konsisten sepanjang balapan sprint, meskipun harus menghadapi persaingan ketat dari pembalap-pembalap top lainnya. Keunggulan Ducati yang terkenal dengan kekuatan mesinnya dimanfaatkan dengan baik oleh Morbidelli, yang sukses mempertahankan posisinya di barisan depan dan akhirnya mengamankan podium di urutan ketiga. Kembalinya Morbidelli ke puncak podium ini memberikan sinyal bahwa ia kembali menjadi penantang serius di kejuaraan dunia MotoGP. Keberhasilan Morbidelli meraih podium di San Marino juga membawa kebahagiaan bagi Valentino Rossi, mentor dan tokoh penting dalam karirnya. Rossi, yang juga hadir di sirkuit untuk memberikan dukungan kepada para pembalap binaannya, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Rossi dan Morbidelli memiliki hubungan yang sangat dekat, karena Morbidelli adalah salah satu lulusan akademi balap VR46 milik Rossi, yang telah melahirkan banyak pembalap berbakat di MotoGP. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Rossi mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Morbidelli. Franco adalah pembalap yang luar biasa. Saya selalu percaya pada kemampuannya, dan melihatnya kembali ke podium hari ini sangat membanggakan. Ini adalah hasil kerja kerasnya, dan saya yakin dia akan terus berkembang bersama Ducati, ujar Rossi. Hubungan antara Morbidelli dan Rossi memang lebih dari sekadar mentor dan murid. Mereka telah bekerja sama sejak lama, dan Rossi selalu memberikan dukungan penuh kepada Morbidelli, terutama saat ia menghadapi masa-masa sulit dalam karirnya. Pencapaian Morbidelli kali ini seolah menjadi bukti bahwa kerja keras dan bimbingan Valentino Rossi telah memberikan hasil nyata. Salah satu kunci keberhasilan Morbidelli dalam musim 2024 ini adalah kemampuannya beradaptasi dengan baik bersama Pramak Racing Team. Motor Desmosedici GP24 dikenal sebagai salah satu motor terbaik di grid MotoGP, dengan kekuatan mesin yang luar biasa, terutama dalam hal kecepatan di lintasan lurus. Namun, tidak semua pembalap mampu mengendalikan kekuatan ini dengan baik. Morbidelli, dengan pengalamannya, berhasil menaklukkan Desmosedici dan memanfaatkannya untuk meraih hasil optimal di San Marino. Sprint race MotoGP di Misano menjadi bukti bagaimana Morbidelli mampu memaksimalkan potensi motor Ducati. Sejak awal balapan, ia tampil agresif dan terlibat dalam beberapa duel sengit dengan pembalap-pembalap papan atas seperti Francesco Banyaya dan Jorge Martin. Konsistensi dan keberanian Morbidelli dalam mengambil risiko di beberapa tikungan krusial membawanya terus bersaing di grup terdepan hingga garis finish. Selain itu, dukungan penuh dari tim Pramak Racing juga sangat berpengaruh. Tim ini terkenal dengan manajemen teknis yang solid dan strategi balap yang matang, yang membantu Morbidelli untuk tampil lebih percaya diri di lintasan. Meskipun hasil di sprint race ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Morbidelli, tantangan lebih besar menantinya di balapan utama MotoGP San Marino 2024. Posisi start yang kompetitif dan performa motor Ducati yang kuat akan menjadi modal penting bagi Morbidelli untuk kembali meraih podium, atau bahkan bersaing untuk meraih kemenangan. Namun, persaingan ketat di grid MotoGP, terutama dari tim-tim kuat seperti Ducati Lenovo, Aprilia, dan KTM, akan menjadi ujian besar bagi Morbidelli. Para rival seperti Banyaya, Martin, dan Mark Marquez tentu tidak akan membiarkan Morbidelli meraih hasil dengan mudah. Dengan hasil yang telah diraih di sprint race ini, Morbidelli menunjukkan bahwa dirinya kembali menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Fans MotoGP akan menantikan aksi berikutnya dari Franco Morbidelli di balapan utama, serta bagaimana ia akan terus melanjutkan momentum positifnya di sisa musim 2024. Satu hal yang pasti, keberhasilannya di San Marino telah memberikan angin segar bagi karir Morbidelli, dan tentu saja membuat sang legenda, Valentino Rossi, merasa bangga atas pencapaian muridnya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!